Intro Selamat datang di channel Dekal 8000 kembali bersama Surya disini Oke di video kali ini saya akan membuat tutorial lagi Bukan, saya akan sharing ya mengenai beberapa pertanyaan yang belakangan ini makin banyak Yang ada di grup, grup apa namanya telegramnya Jujur Indonesia ya Yaitu pertanyaan mengenai mana lebih untung ya Atau mana lebih oke beli Jojo Origin ya Atau beli Jojo Fund NFT yang ada di marketplace-nya Binance Oke Jadi ini kawan-kawan menurut saya ya Kalau kawan-kawan ingin bermainnya ini untuk jangka panjang ya Untuk kedepannya Saran saya langsung saja beli yang namanya Jojo Origin Jojo Origin itu ada farmer, ada chef, ada dokter, ada engineer, ada knight, dan ada scientist Itu harganya sekarang mungkin sekitar start dari 70 dolaran ya Itu untuk farmer Kalau scientistnya jangan ditanya itu udah mahal banget ya kan Nah Terus kenapa seperti itu beli Nah ya karena Karena kawan-kawan kalau ingin membeli Jojo Fund NFT yang ada di Binance Ya kan Kalau kawan-kawan beli sekarang Ya nggak apa juga Cuma masalahnya adalah Sekarang Jojo Fund NFT tersebut belum bisa diapa-apakan Ya kan Keluar dari Binance aja belum bisa Keluar dari wallet Binance-nya belum bisa gitu loh Memang butuh beberapa waktu lagi untuk bisa keluar dari wallet Binance Dan itu ditransfer ke wallet Jojo kawan-kawan Tapi untuk saat ini belum bisa Ya kan Tapi ya Tapi Kalau kawan-kawan berani gambling ya Berani gambling dan memang ada niat juga untuk mendapatkan harga Jojo Origin yang lebih murah Nah Nah kawan-kawan bisa membeli Apa namanya Jojo Fund NFT Dari marketplace-nya Binance Kenapa? Ya Jadi kalau dari marketplace-nya Binance itu Kawan-kawan bisa membeli contoh aja Jojo Fighter gitu ya Jojo Fighter yang harganya Ini kebetulan udah mahal nih Ada 13 dolar Ada 20 dolar Ya kemarin itu ada sempat harganya Jojo Fighter itu ada 8 dolar 8,5 dolar Atau mungkin 9 dolar Ya kan Nah Kawan-kawan beli Ya kurang lebih ada sekitar 4 ya Saya juga belum tahu pasti Berapa Ya Berapa Yang dibutuhkan untuk Meng-casting ya Meng-casting atau merubah Jojo Fund NFT ini Untuk menjadi Jojo Origin Ya Jadi Kalau melihat Casting yang kemarin ya Dimana Jojo Origin bisa di-casting jadi Jojo Gamer Membutuhkan 4 Jojo Origin Nah Patokan saya ambil dari sana Ada kemungkinan Yakni Meng-casting 4 buah Jojo Fund NFT Menjadi sebuah Jojo Origin Ya kan Nah tapi kan Ini beli Ribut banget Terus Kalau Kalau ini Hangus semua Gimana gitu kan Nah Saat casting Ini secara resmi belum ada ya Cuman kalau saya melihat lagi Pengalaman waktu Jojo Gamer kemarin Bahwa Jikal pun nanti kawan-kawan gagal Meng-casting Hanya satu saja yang Hangus Ya kan Tapi kalau berhasil Ya memang 4-4nya hangus Tapi paling tidak Untuk kawan-kawan yang Pengen mendapatkan Jojo Origin Bisa mendapatkan Lebih murah Loh kenapa gitu beli Iya Sekarang Jojo Origin Yang paling murah itu Farmer aja Ada di angka 70 dolaran Ya kurang lebih lah ya Nah sekarang Kawan-kawan beli Jojo Fighter 4 biji Ya kan Jojo Fighter 4 biji Itu aja Saya kemarin dapet Di angka 8 dolar ya Mungkin sekarang Kalau Anggaplah ini Ada di 13 dolar ya kan Ada di 13 dolar 13 dolar Kali 4 Itu masih 52 dolar 52 dolar Ya kan Lalu kawan-kawan casting Ya memang sih Kemungkinannya bisa fail juga Tapi kan bisa juga Dia berhasil gitu kan Anggap sajalah berhasil gitu ya Anggap sajalah berhasil Kalau berhasil Ya Paling jelek deh Jadi Jojo Farmer Itu kawan-kawan masih Untung ya Tanda kutip Karena Kalau kawan-kawan beli langsung aja Itu harga 70 dolaran Kalau ini Cuma perlu modal 52 dolar Itu kalau berhasil Kalau gagal gimana Ya kalau gagal Ya hilang gitu loh Tapi Kawan-kawan bisa pakai strategi gitu loh Maksudnya strategi gimana Blee Ya ini sih strategi Tidak 100% berhasil ya Ya mungkin bisa dikombinasikan Fighter-fighter-fighter Empat biji Cuma kalau kawan-kawan punya Yang lebih Gitu kan Lebih mungkin bisa dipadukan dengan Jojo Fan NFT lainnya Gitu ya Karena Ada kemungkinan Ada kemungkinan juga Yang namanya Berhasil Saya juga belum tahu secara persis Berapa akan disediakan nanti Untuk si Castingnya dari Jojo Fan NFT ini Untuk menjadi origin Gitu kan Belum tahu Cuma kalau melihat Perkembangannya Kayak kemarin itu Disediakan kurang lebih Ada 512 Jojo Gamer Kemarin Nah berhubung ini Apa namanya Dari Jojo Fan NFT Menjadi origin Jelek-jelek Kurang lebih sama lah Mungkin ada sekitar 500an juga Kurang lebih ya Jadi Peluang untuk mendapatkan Jojo Origin Juga masih bisa Gimana beli Kalau misalkan Aduh Saya takut lagi nih Hangus lagi Nisa ada 2 kali percobaan Ternyata Gagal Oh yaudah Kalau takut berhenti aja Jangan di casting lagi Mendingan masukin ke pool Ya Nanti masukin ke pool Biar kerja disana Dari hash rate nya Ya lumayan kan Bisa dapetin duit lagi Gitu kan Istilahnya untuk membalikkan Uang yang tadi Yang sempat Hilang Gara-gara casting Kan gitu kan Ya paling tidak Kawan-kawan sudah mencoba Jika pun gagal Gak penasaran Gitu kan Itu kalau menurut saya Ya Jadi terjawab ya Mana Mendingan Langsung beli origin Atau Beli Jujofan NFT Tergantung dari Balik lagi ke Ini ya kawan-kawan Tujuan kawan-kawan Maunya seperti apa Gitu ya Kalau memang Kawan-kawan Pengen Segera Sekarang Gitu ya Ya silahkan beli Jujof origin Bisa langsung Masukkan ke pool Bisa langsung kerja Dapet duit Ya Sesuai dengan poolnya Ya Digenesis pool Tapi kalau kawan-kawan Memang Tipikalnya Mainnya Juga berani gambling Ya gambling ini Berarti bisa untung Bisa rugi Itu silahkan Beli saja yang Binance Yang Jujofan NFT di Binance Oke Terima kasih Sudah menonton Dekal 8000 Nanti kita ketemu lagi Di video yang datang Have a nice day Bye-bye Sub indo by broth3rmax